Halo, Pedikers! Lapas Musa Kambangan mendunia dengan sistem keamanannya yang super ketat. Sementara di Malaysia, beberapa penjaranya juga telah menerapkan sistem keamanan yang tinggi. Lantas, bagaimana perbandingan penjara di Indonesia dan Malaysia? Mulai dari sistem keamanan hingga kondisi dalam selnya. Inilah perbandingan Lapas Musa Kambangan versus Penjara Malaysia. Mari kita bongkar! Penjara Kajang Yang dulunya dikenal sebagai penjara pusat Selangor merupakan salah satu dari 38 institusi penjara yang bernaung di bawah Departemen Penjara Malaysia. Tempat para tahanan ini menerapkan sistem maksimum security, sama seperti penjara pada umumnya di Malaysia. Terletak di kawasan Sungai Jelok Kajang Selangor, berjarak sekitar 50 km dari ibu kota Kuala Lumpur. Penjara Kajang mulai dibangun pada tahun 1975. Di atas tanah seluas 161,3 hektare. Dan beroperasi sepenuhnya pada pertengahan tahun 1985. Penjara ini terbagi atas 4 bagian, yakni bagian utama, bagian perawatan, bagian prabebas, serta penjara khusus wanita. Pada awalnya, penjara kejang hanya menempatkan sebanyak 30 orang tahanan. Mereka ditempatkan di bagian prabebas dan ditugaskan untuk kerja-kerja kebersihan dan penyelenggaraan kawasan dan bangunan-bangunan penjara yang baru dibangun. Seri perkembangannya, kini penjara kejang dapat menampung hingga lebih dari 4.000 lebih tahanan. Pembangunan penjara kejang menelan anggaran belanja kurang lebih 65 juta ringgit Malaysia, atau setara dengan 219 juta rupiah. Anggaran sebanyak ini membuat penjara kajang dilengkapi dengan fitur keamanan maksimum security. Tak mudah bagi para orang luar atau pengunjung untuk bisa masuk ke dalam penjara kajang. Begitu masuk di pintu gerbang, setiap pengunjung wajib melapor dan menjalani pemeriksaan. Ada petugas penjara, polisi, dan tentara di sana. Yang dilengkapi dengan berbagai persenjataan, salah satunya adalah senjata legendaris shotgun. Pakaian para pembesuk pun tak boleh sembarangan. Yang bercilannya jeans jangan harap boleh masuk. Tidak hanya pakai jas, berdasi, atau mengenakan baju batik, atau pakaian resmi lainnya. Ada juga petugas yang memeriksa pengunjung menggunakan metal detektor. Lolos dari gerbang utama tak lantas membuat para pengunjung aman dari pemeriksaan tahap berikutnya. Petugas meminta seluruh pelawat meninggalkan HP atau alat perekam video lainnya. Ada juga aturan terkait warna seragam yang digunakan para tahanan. Yang dibedakan berdasarkan tingkat kasusnya. Para tahanan yang telah diponis hukuman mati menggunakan baju tahanan dominasi putih dan merah. Seragam seperti ini khusus bagi yang bakal menjalani hukuman paling berat. Sedangkan para tahanan baru ditandai dengan seragam kerah putih. Biasanya mereka adalah tahanan yang menjalani hukuman relatif ringan. Misalnya tersandung dokumen keimikrasian seperti paspor atau permit bagi para pekerja. Setandai juga seragam dengan kerah dan nomor tahanan berwarna hitam. Seragam seperti ini biasanya disematkan kepada para narapidana yang bolak-balik keluar masuk penjara alias residivis. Sementara itu tingkat keamanan di lapas Nusa Kambangan Indonesia masih di atas penjara-penjara Malaysia. Tak keraan kalau lapas kita terkenal sampai ke seluruh penjuru dunia sebagai salah satu lapas paling ketat. Jika keamanan penjara kacang Malaysia menggunakan sistem maksimum security, maka keamanan lapas Nusa Kambangan Indonesia berada satu level di atasnya dengan sistem super maksimum security. Bentuk tingginya tingkat keamanan di lapas ini terlihat dari pengamanan berlapis di setiap blok maupun di sekeliling lapas. Termasuk pengawasan kamera CCTV selama 24 jam non-stop. Di lapas Nusa Kambangan, para keluarga tahanan yang bertamu akan diatur lebih ketat lagi. Pembesuk dengan tahanan tak bisa bersentuhan secara fisik. Selain pengaturan terhadap pengunjung dan pengawasan selama 24 jam, lapas Nusa Kambangan juga dilengkapi fasilitas penghilang sinyal. Sehingga alat komunikasi seperti handphone tak dapat berfungsi. Selain perketatan di fasilitas, lapas Nusa Kambangan juga dijaga oleh sipir terpilih. Petuka sipir akan dilatih secara khusus agar mampu menghadapi narapidana dalam keadaan darurat. Mereka juga akan diberi perlengkapan khusus dalam melakukan penjagaan. Serta persenjataan senapan serbu semi otomatis yang siap digunakan kapan saja. Begitu masuk dalam area lapas, petugas bersenjata nampak serius mengawasi halaman lapas yang luas. Pengunjung yang hendak masuk diperiksa dengan teliti, seluruh barang bawaan mesti melewati pendeteksi logam alias metal detector. Meskipun lapas Nusa Kambangan jauh lebih ketat dari penjara Malaysia. Namun bagaimana dengan fasilitas yang disediakan untuk para tahanan? Penjara-panjara di Malaysia memang tampak sangat dari luar. Namun realitanya memanglah sebagai lembaga pemasyarakatan. Karena dalam penjara ini sangat banyak tempat untuk menyalurkan kreativitas para tahanan. Mereka diberikan begitu banyak peluang kegiatan usaha yang mampu membuat para tahanan ini mandiri. Dan berusaha untuk mempertahankan hidup dari balik jeruji. Contohnya ketika memasuki kompleks penjara wanita kajak, pengunjung akan melihat masjid megah yang berwarna putih. Kemudian di halaman parkir diseguhkan beberapa gerai dan toko penjualan hasil kerajinan tangan para narapidana. Ironisnya para kepala penjara Malaysia mengaku bahwa mereka banyak belajar tentang manajemen penjara dari pejabat Tijen Pemasyarakatan Indonesia. Hal ini terbukti dari semua penjara paling besar di Kadah Utara Malaysia. Jadi konsep dan didesain atas bantuan pejabat Tijen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman. Hal ini dikatakan ironis sebab kondisi fasilitas penjara di dalam negeri kita masih banyak yang jauh dari kata layak. Dalam kondisi realita di lapangan, banyak dijumpai permasalahan-permasalahan yang menyebabkan seseorang narapidana tidak diberikan apa yang menjadi haknya. Terutama hak untuk mendapatkan rasa aman dan dilindungi dari ancaman baik secara fisik maupun psikis. Contohnya tragedi yang dialami oleh terpidana kasus korupsi Iwan Zulkarnay yang dianiaya oleh Rio Martil, seorang narapidana kasus pembunuhan. Kembali ke penjara Malaysia, fasilitas di penjara Sungai Buloh Selangor juga tertampak seperti umumnya penjara di Indonesia. Di bagian kanan dan kiri pintu masuk, terdapat bangunan apartemen milik pegawai yang bersih dan nyaman. Setelah masuk barulah tampak ada penjara di dalamnya. Begitu pula dengan penjara khusus ISA atau Internal Security Act di Kemunting, Perang. Penjara ini merupakan penjara paling ditakuti di Malaysia. Namun dari luar penampakannya tak seperti sebuah penjara. Di bagian kanan dan kiri jalan, tampak pemandangan perkebunan yang asri. Ada juga fasilitas sekolah dan tempat bermain untuk para anak-anak pegawai penjara. Kondisi dalam sel tahanan pun tak jauh berbeda dengan keadaan di luarnya. Di dalam sel biasanya dihuni beragam tahanan yang berasal dari berbagai negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, hingga Thailand. Para tahanan ini biasanya para pekerja asing yang terlibat kasus visa atau pasport. Meskipun berstatus sebagai tahanan asing, namun mereka mendapat perlakuan yang cukup manusiawi dari para sipir. Mereka memperoleh makanan yang layak, serta fasilitas lainnya seperti kamar mandi dalam proses pemindahan dari penjara ke bagian prabeban. Para tahanan tetap diborgol, namun hak-haknya tetap dipenuhi secara manusiawi. Untuk di Indonesia, setiap beberapa kali dalam seminggu, para petugas melakukan sidak untuk para warga binaan di penjara Nusa Kambangan. Tak jarang pula ditemukan barang-barang terlarang yang diselundupkan dengan cara yang kreatif oleh warga binaan atau NAPI. Jika petugas mendapati ada barang terlarang, petugas langsung akan merampas dan menghancurkannya. Dalam memenuhi kebutuhan makanan, LAPAS Nusa Kambangan ini memiliki dapur yang setiap hari mengolah makanan bagi para tahanan. Setiap harinya makanan yang diolah berbeda-beda dan tentunya sesuai dengan nilai gizi. Setiap hari para NAPI mendapat jatah 3 kali makan dan 2 kali snack.